5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semua? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar di tema 1, Indahnya Kebersamaan Subtema 3, Bersyukur Atas Keberagaman Pembelajaran yang Pertama Mari kita belajar dengan penuh semangat Indonesia memiliki keberagaman adat-istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lain sebagainya Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya adik-adik Jadi budaya Indonesia itu sangat amat kaya Banyak sekali tari-tarian daerah, lagu daerah, permainan daerah, dan makanan daerah Hari ini kita akan belajar tentang makanan tradisional Indonesia Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya Pembuatnya pun harus ahli dalam membuatnya Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat Dodol Betawi Makanan tradisional dari Betawi Di sini ada bacaan yang berjudul Dodol Betawi Mak Salmah Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan Mak Salmah adalah pembuat Dodol tradisional Betawi di kampungnya Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta Banyak pertokohan yang mengadakan festival Betawi Makanan Betawi menjadi jajanan di festival Kerak telur, bir peletok, dan Dodol Betawi Menjadi primadona makanan dalam menyambut dirgahayu Jakarta Adik-adik semuanya Jakarta itu memiliki suku yaitu suku Betawi Nah di sini setiap ulang tahun Jakarta Mak Salmah ini akan mendapatkan banyak pesanan Dodol Betawi Kita lanjutkan ceritanya Paragraf yang kedua Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya Membuat adonan Dodol Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan Dicampur menjadi satu Membuat Dodol Betawi membutuhkan kerjasama Tidak hanya perempuan Laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya Biasanya mak Salmah dan ibu-ibu Menyiapkan bahan Memarut kelapa Dan menumbuk beras ketan Adonan dituang Ya dituang di kawah Lalu diaduk hingga kental Proses mengaduk ini Dilakukan terus menerus Selama 8-12 jam Wah lama sekali ya adik-adik ya Pembuatannya memang berat dan lama Oleh karena itu Pembuatan Dodol Betawi ini Membutuhkan kerjasama Paragraf yang ketiga Untuk memenuhi pesanannya Mak Salmah selalu melibatkan Tetangga-tetangganya Mak Salmah ingin rejeki yang diperolehnya Dari Dodol Betawi Tidak dirasakannya sendiri Mak Salmah juga ingin Dodol Betawi selalu dikenal Ia ingin warga di sekitarnya Juga ikut melestarikan Makanan tradisional Milik kampung sendiri Dodol Betawi Mak Salmah Ikut melestarikan budaya Memupuk kerjasama Dan menjalin keakrapan Antar warga Nah ini tadi bacaan tentang Dodol Betawi Mak Salmah Setiap bacaan itu pasti terdiri Dari beberapa paragraf Dalam bacaan tadi ada tiga paragraf Nah masing-masing paragraf itu memiliki Gagasan pokok yang didukung oleh Gagasan pendukung atau gagasan penjelas Gagasan pokok sendiri adalah ide utama Yang dibahas dalam suatu bacaan adik-adik Itu bisa berupa kalimat inti Atau berupa pokok Dalam paragraf tersebut Sedangkan gagasan pendukung Atau penjelas Adalah urayan Atau tambahan informasi Dari gagasan pokok yang ada Kita baca tadi Dan mencari tahu Apa gagasan pokok Dan gagasan pendukung Dari masing-masing paragraf Kita lihat dari paragraf yang pertama dulu Ya dari paragraf pertama tadi Ada beberapa kalimat Di sini kita akan mencari tahu Mana yang gagasan pokok Dan mana yang gagasan pendukung Kita lihat kalimat pertama Dan kalimat kedua dulu adik-adik Sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun Oh sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun Itu intinya Jadi Jakarta akan berulang tahun Lalu dijelaskan Mak Salmah menerima banyak pesanan Apa pesanannya? Di kalimat ketiga Membuat dodol tradisional Betawi Lalu dodol itu untuk apa? Oh untuk menyambut ulang tahun kota Jakarta Yang banyak pertokohan mengadakan festival Betawi Itu kalimat keempat Masih menjelaskan tentang ulang tahun Jakarta Nah makanan Betawi menjadi jajanan Di festival ulang tahun Jakarta Lalu yang keenam dijelaskan lagi Makanan apa saja yang menjadi primadona Waktu menyambut dirgahayu Jakarta Nah dari sini saja Kita sudah tahu adik-adik Bahwa kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya Kalimat kedua sampai kalimat keenam Adalah gagasan pendukung atau penjelas Dari gagasan pokoknya yaitu Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun Kita lihat paragraf yang kedua Paragraf kedua sendiri juga terdiri dari beberapa kalimat Ya Kak Citra buat dalam bentuk kalimat nih Kita lihat di sini dari kalimat yang pertama Kalimat yang pertama Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras Dikatakan Mak Salmah bekerja keras Lalu bekerja kerasnya apa? Oh di kalimat kedua Ia dan beberapa tetangganya Membuat adonan dodol Lalu bahan-bahannya dicampur menjadi satu Dijelaskan bahwa Dalam membuat dodol Betawi ini Dibutuhkan kerjasama Tidak hanya perempuan Tapi laki-laki juga terlibat Nah di sini kita sudah tahu sebenarnya Paragraf kedua ini Gagasan pokoknya ada di Di kalimat pertama Dan sisanya adalah Gagasan pendukung Di kalimat kesembilan ini Oleh karena itu Pembuatan dodol Betawi Membutuhkan kerjasama Itu bisa berupa kesimpulan adik-adik Jadi gagasan pokoknya itu Terletak di kalimat pertama Dan sisanya adalah Gagasan pendukung Adik-adik bisa cari tahu Untuk paragraf ketiga Coba kalian cari tahu Gagasan pokok Dan gagasan pendukungnya Aku suka sekali makan nasi uduk Dengan irisan bawang goreng Dan telur dadar Itu makanan tradisional Betawi Apa makanan favorit daerahmu adik-adik Coba ya kamu tulis di kolom komentar Apa nih makanan favorit kalian Dari daerah kalian masing-masing Apakah kamu juga menyukai Makanan khas dari daerah lain Ya mungkin kalian Ada yang suka makanan khas Dari daerah orang lain Tidak apa-apa adik-adik Bagaimana pendapatmu Dengan beragamnya Makanan khas negeri kita Wah makanan khas negeri kita Itu sangat banyak adik-adik Bahkan salah satu makanan dari Indonesia Itu merupakan makanan Terenak Salah satu terenak di dunia Yaitu rendang ya Daging rendang itu terkenal loh di dunia Taukah kamu bahwa banyak sekali Makanan khas daerah di negeri kita ini Berikut adalah beberapa contohnya Ayo kita kenali beberapa contoh Makanan khas daerah dari bangsa Atau negara kita Indonesia Yang pertama adalah Sego jamblang Ini bacanya sego jamblang Bukan sega ya Sego itu bahasa Indonesia Nasi Nasi jamblang itu dalam bahasa Indonesia Adalah makanan dari Cirebon Jawa Barat Nama jamblang itu berasal dari Nama daerah di sebelah barat Kota Cirebon Nah ini adalah Nasi jamblang ya Adik-adik ya Ada nasinya Ada telurnya Ada dagingnya Ada sambalnya Ini Adalah nasi dari Cirebon Jawa Barat Makanan khas berikutnya adalah Nasi pecel Nah nasi pecel ini adalah Nasi pecel khas Madiun Jawa Timur Dan biasanya masyarakat Jawa Timur Itu suka sekali sarapan dengan Nasi pecel Apakah adik-adik pernah makan nasi pecel? Rasanya pasti enak sekali Apalagi disitu ada sayur-sayuran Yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita Makanan khas Indonesia Yang selanjutnya adalah Lontong sayur Lontong sayur ini sangat mudah kita temui di daerah Jakarta Dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit Nah disini ya ada lontong Lalu ada sayur-sayurnya Ada telurnya ya Ditambah sambal Ditambah kerupuk Dan lain sebagainya Makanan khas berikutnya adalah Nasi kerawu Nasi kerawu ini adalah Makanan khas kota Gresik Yang terbuat dari campuran nasi Dan daging sapi Dengan kadar minyak yang cukup tinggi Adik-adik Nah nasi kerawu ini berada Atau berasal dari kota Gresik Kita boleh memakannya Tapi tidak boleh terlalu sering Karena mengandung kadar minyak yang cukup tinggi Makanan khas Indonesia selanjutnya adalah Yang berasal dari Yogyakarta Siapa yang tahu nih Apa makanan khas ini? Ya namanya adalah nasi gudeg Atau dalam bahasa Jawa itu disebut Sege gudeg Ini adalah makanan favorit di Yogyakarta Ya ada nasi Ada makanan dari sayurnya itu Dari sayur pohon nangka Ya ini diolah menjadi makanan namanya Nasi gudeg Diberi telur Lalu ada suiran ayam Ada kerupuk atau kulit dari sapi ya Ini adalah krecek Kalau orang Jawa bilangnya seperti itu Jadi makanan ini sangat terkenal dari Yogyakarta Di beberapa daerah Makanan tradisional itu ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung Terkadang mereka itu berteriak Dan membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut Suaranya nyaring terdengar Pasti adik-adik pernah ya Mendengar orang berjualan dengan berteriak Menawarkan dagangannya Misalnya Sate-sate Seperti itu ya adik-adik ya Nah itu Mengeluarkan suara Kita sudah belajar bahwa Setiap benda yang bergetar Itu akan menghasilkan suara atau bunyi Ingatkah kamu bahwa bunyi itu Memerlukan penghantar Untuk bisa terdengar Media penghantar untuk perambatan bunyi itu adalah Udara Secair Dan benda padat Taukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya adik-adik? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini Kita akan bersama-sama Melakukan percobaan Tentang pemantulan Dan penyerapan bunyi Tujuannya Supaya anak-anak Atau adik-adik semuanya Bisa membuktikan Macam-macam bunyi pantul Melalui percobaan Terhadap bunyi Benda-benda sederhana Dalam ruangan Alat dan bahan yang kita perlukan adalah Piring kaca Piring plastik Piring kaleng Gabus Dua tabung kertas Beberapa buku Dan arloji yang berdetak Langkah-langkah kerjanya adalah Susunlah dua baris buku dengan ketinggian yang sama Letakkanlah tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati Pegang arloji di telingamu Dengar baik-baik untuk menyakinkan bahwa Kamu mendengar bunyi detak arloji tersebut Letakkan arlojinya ke dalam salah satu tabung Dengarkan dari ujung tabung yang lain Apakah adik-adik mendengar bunyi detakan jarum arloji? Pasti masih mendengar adik-adik Lalu minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain Apakah sekarang kamu akan mendengarkan bunyi detak jarumnya? Nah nanti kalian bisa praktekkan adik-adik Lalu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan tadi Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua Jika kamu meletakkan piring kaca? Nah disini nanti bunyinya akan dipantulkan adik-adik Dari piring kaca tersebut Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk Apa yang akan terjadi? Nah ketika kita ganti dengan gabus Maka gelombang bunyinya akan diserap oleh gabus tersebut Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Nah tabung pertama tadi kita bisa mendengar bunyinya adik-adik Jadi kalau tanpa penghalang Kalau dihalangi oleh piring kaca otomatis bunyinya akan memantul Jika kita halangi dengan gabus bunyinya akan terserap Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat diserap Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras Seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak Seperti gabus, kertas, dan stone Nah adik-adik apakah kalian pernah pergi ke bioskop? Nah di bioskop itu suara di dalam ruangan bioskop itu tidak akan terdengar dari luar Mengapa demikian? Karena di dalam ruangan bioskop itu dipasang gabus atau karpet yang gunanya untuk menyerap bunyi Sehingga bunyi itu tidak akan keluar dari ruangan bioskop tersebut Begitu juga dengan studio musik Biasanya ada peredam di situ Ada karpet yang bisa menyerap bunyi-bunyi Sehingga bunyi itu tidak akan keluar dari ruangan Itu memakai prinsip bahwa bunyi itu bisa dipantulkan dan bisa diserap Bisa dipantulkan jika mengenai benda yang keras Dan bisa diserap jika mengenai benda yang lunak Itu kesimpulan dari percobaan tadi Begitu adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 4 Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih